Intro Thailand menjadi tempat paling diminati oleh para lelaki hidung belang dan yang sangat hobi dengan bersocok tanam Kenapa tidak? Karena di negara ini memiliki ratusan wanita yang memang disiapkan untuk melayani lelaki yang dimaksud Padahal para lelaki yang menjadi turis di sana umumnya telah memiliki istri Maka dalam narasi yang kami angkat di video ini Untuk wanita cantik di Thailand kami menyebutnya sebagai pelakor Penyuka lelaki orang Suka tidak suka? Ya begitulah Ketimbang kami menyebutnya wanita penjual diri Simak video ini sampai selesai agar menambah wawasan dan pengetahuan Halo santai mana dimanapun berada Ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia Jumpa lagi bersama saya King Hoshi Sikalab Dunia How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat Lagi santai? Santai aja Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk anda Hanya di channel ini kami mengajak anda untuk mengelilingi dunia Hanya dengan sentuhan jari Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton Hanya sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan Negara yang kita kunjungi kali ini adalah Negara Thailand Dalam dua part Banyak pelakor di jalanan malam Thailand Siapkan kopi dan bersantailah Terima kasih telah menonton! Sepanjang jalan di malam hari dan bahkan siang hari Ratusan wanita pelakor berderetan di jalan kota Thailand dan wanita pelakor ini tidak bisa dipisahkan Karena di antara masyarakat Thailand ada anggapan umum bahwa parasitusi selalu dan akan selalu menjadi bagian dari datanan sosial masyarakat Thailand Sikap ini terutama dirasionalisasikan oleh mitos yang berlaku bahwa lelaki memiliki hasrat seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan Dukungan terhadap parasitusi tidak hanya datang dari lelaki-laki saja Panyolitas perempuan Thailand terutama dari kelas atas dan menengah setuju dengan logika ini Dalam kursus pendidikan si kualitas tingkat perguruan tinggi Mahasiswi secara terbuka mengatakan bahwa parasitusi ada untuk melindungi perempuan bayi dari pemerkosaan Perempuan yang sudah menikah dari desa-desa di bagian utara Thailand berbicara dalam kelompok fokus tentang preferensi mereka terhadap suami yang mencari pekerja yang tidak senonoh Mengingat kondom digunakan daripada mengambil istri di bawah umur Mencerminkan sikap masyarakat secara umum Perempuan yang menikah percaya bahwa parasitusi adalah solusi praktis bagi lelaki-lelaki menikah yang tuntutan siklusnya lebih besar tidak dapat dipenuhi oleh para istrinya Di negara ini parasitusi secara teknis menjadi ilegal pada tahun 1960-an Karena tekanan PBB pada tahun 1966 undang-undang tempat hiburan memunculkan banyak bisnis baru yang berfungsi sebagai kedok untuk tidak senonoh komersial Seperti panti pijat, erotis, bar, klub malam, kedai kopi, dan tempat pangkas rambut Upaya selanjutnya dari pemerintah Thailand untuk memberantas para institusi telah membuahkan hasil Telah terjadi selama bertahun-tahun terutama pada tahun 1981 dan 1982 Namun semuanya telah segera ditinggalkan Sebaliknya pemerintah Thailand berfokus pada pengendalian penyakit menular atau PMS Di kalangan pekerja yang tidak senonoh itu dengan menggunakan otoritas kepolisian dan struktur layanan kesehatan masyarakat Santai Mania Apakah kalian mengetahui bahwa di Thailand para institusi perjudian secara resmi ilegal dan tidak disukai dalam agama Buddha Namun Thailand dipenuhi dengan rumah bordir, pelajur, dan pelanggan dari keduanya Banyak hotel yang memiliki pelajur, ada banyak distrik seperti Patwong di Bangkok Yang dikhususkan untuk Sikh, tingin rumah pelajur, pertunjukan Sikh, gadis bar, ucikari, dan toko nopo Menurut beberapa perkiraan, Sikh dan perjudian menyumbang 10% dari GNP Thailand Sebuah studi memperkirakan nilai total industri Sikh adalah 4,3 miliar dolar per tahun Yang lain mengatakan jumlahnya lebih dari 20 miliar dolar Dari sedepan video yang kita lihat ini Terlihat jelas bahwa sejumlah para lelaki dewasa Bahkan lelaki yang sudah berumur 50 sampai 65 tahun Bergentayangan di jalan-jalan mencari pekerja Sikh yang memang cocok untuk mereka Santai mania Dari apa yang telah kita nonton dan simak Kami menyimpulkan bahwa Thailand menjadikan pekerja Sikh adalah ilegal Dan walau demikian tetap dibiarkan Hal ini bertujuan untuk menarik minat turis Atau para wisata agar terus menerus mengunjungi Thailand Bagi para istri yang akan memberi izin kepada suaminya untuk menuju Thailand Agar berpikir kembali 9 kali Karena disana banyak pelakor berkeliaran Selanjutnya simpulkan sendiri menurut anda Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Saya King Ho Sisi Galap Dunia dari kota Thailand yang serbah Melaporkan untuk anda Jangan lupa like subscribe channel ini Agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini